Nah, saya berharap yang kalian sangat berhubungan, kita akan melakukan pertama permainan. Hari ini, di sini, 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 di sini. Kabupaten Kuguraya, Kalimantan, menjadi salah satu kota yang sangat bangga dengan lahirnya anak muda berbakat. Dan menjadi seorang petinju handal. Bahkan petinju dengan jelukan D-Turbo ini, sudah menjadi saksi nyata. Dengan rekor terbaiknya, bahkan semua prestasi yang sudah didapatnya. Meski, dari nama-nama Chris Jones, bahkan Daugino Jordan, dirinya tak setenar petinju top dunia. Ia sudah berbagai prestasi yang telah diraih Ari Agustian. Petinju profesional, baik itu prestasi tingkat nasional maupun prestasi tingkat internasional. Bahkan ia pula, sudah pernah meraih sabuk emas presiden. Namun, di pertarungannya kali ini, Ia membuktikan kalau dirinya adalah salah satu petinju tanah air, yang harus disegani Asia bahkan dunia juga. Ia sudah terbukti di dua adugensi ini, Ari Agustian, yang dijuluki dengan D-Turbo ini, di mana dalam pertarungannya menghadapi petinju pengen rumah Cina, D-Turbo menampilkan aksi luar biasa. Dengan mengandaskan Bo Lin Kang, dengan waktu yang sangat singkat, hanya satu ronde saja. Tapi sayang, meski dari begitu cukup banyaknya prestasi yang telah diraih di tinggi dengan jelukan D-Turbo ini, tak sedikitpun ia mendapatkan perhatian, dari pihak manapun termasuk dari pemerintah kita Indonesia. Padahal, ia sudah berhasil menyebarkan beda-beda putih di negeri Cina, dengan kemenangan KO-nya pada ronde yang pertama dari 12 ronde yang direncanakan itu. D-Turbo, petinju Indonesia, yang lahir pada 1 Agustus 1995 itu, ketika hendak bertanding ke Cina, ia hanya bermendalkan semangat juang tarungnya. Ia berada di negeri Sakura kala itu, bersama dengan dua rekan-nya. Namun, tidak ada yang menempinginya, bahkan dirinya saat ia menuju ke atas ring, ia hanya berjalan seorang diri, tanpa dinempingi ofisial, maupun pelatih bahkan tanpa promotor. Adapun pertorongan ini, berlangsung di Cina pada Juli 2018 silam. Datang dengan rekor tak terkalakan di negeri Sakura Cina, Ari Agustian membuktikan ketenangan dan kecepatan tangannya dalam pertarungan melawan Borolin Kang. Akhirnya, petinju Cina harus mengalami kaos sadis dan begitu cepat hanya dalam waktu yang cukup singkat satu ronde itu. Apalagi, D-Turbo yang langsung tampil begitu agresif, dengan segala serangan akurat, dan begitu brutal, ia mampu menjadi petinju Indonesia yang memiliki rekor sempurna yang tak terkalakan. Akhirnya di pertarungan ini, ia berhasil menjadi juara dunia dengan meraih sabuk World Boxing Champion atau WBC Asia dan membawa pulangnya ke Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!